Yang bunuh diri kan ada juga yang dari pesantren atau mayoritas pengikutnya dari pesantren, karena punya basic tentang apa? Tentang masalah jihad. Ketika punya basic masalah jihad ini tinggal diarakan. Jadi basic secara jihad yang dari Al-Quran sama Sunnah itu tinggal dipoles, dibelokkan. Karena apa? Setiap nanti ada komentar, terus itu misalkan, oh ini karena kedoliman polisi, sehingga ada teroris seperti ini. Itu teroris kipas-kipas begini, karena berarti dibantu oleh media atau oleh komentator itu. Kalau namanya teroris itu, bisa berpenampilan secara dohir atau fisik itu ganti-ganti. Mungkin hari ini bisa bersinggot, besok jenggotnya dicukur. Atau mungkin hari ini pakaian ala muslim, besok pakaian ala non-muslim atau ala barat, bisa saja. Yang membedakan, yang signifikan adalah ketiga sukaan mereka terhadap penguasa atau pemerintah yang tidak memperlakukan syariat Islam secara menyeluruh. Jadi ada paham universal seperti itu? Iya. Yang secara general, secara umum? Iya, secara umum. Itu. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran. Pemikirannya, pemahamannya adalah tentang jihad dalam arti perang. Itu yang tidak bisa disembunyikan dari ciri yang signifikan pada teroris. Kalau seperti saya ini, memahamkan orang itu cukup hanya dua jam. Dua jam Anda bisa mampu memprovokasi untuk bergabung dengan Anda? Memprovokasi sampai siap bunuh diri. Dua jam? Iya. Apa yang Anda katakan? Yang saya katakan adalah jihad. Yaitu syariat jihad atau perintah Allah dalam bentuk jihad, dalam artian perang. Keutamaan ketuk, keutamaannya jihad. Kemudian hasil atau apa istilahnya kesudahan daripada jihad itu sendiri yaitu mati syahid. Ada ceramah-ceramah yang membakar, yang dengan mudah mengkafir-kafirkan orang. Sangat potensi dan menurut saya harus ada hukum. Yang apa istilahnya? Harus ada hukum yang menjerat itu. Karena apa, seteroris apapun atau sekuat apapun orang itu mesti takut dengan hukum. Contohnya misalkan saya sekarang, saya ceramah misalkan. Oh orang-orang kafir, ayo kita bunuh. Tidak ada hukum. Saya enak saja. Nah yang mendengarkan pun senang. Karena gak ada hukum, ayo kita ngikuti ceramahnya ustad ini. Begitu, bukan berbahaya lah. Mari cuplikan wawancara saya dengan Ali Imron, terpidana sumur hidup kasus Bombali. Dalam wawancara itu, Ali Imron mengungkapkan betapa mudahnya seseorang terpapar paham radikal hingga bisa melakukan aksi teror. Ada panggilan teroris itu kan ketika ada aksi. Saya akui ataupun saya tidak akui, saya adalah terlibat aksi teror. Yang berarti saya teroris. Terus yang mendasari apa sebetulnya sehingga kami atau saya pribadi terlibat jadi teroris. Pertama yang mendasari adalah salah satu syariat dalam Islam yaitu Jiyad V. Sabinillah. Jadi kenapa saya sampai akhirnya sampai pergi ke Afganistan, ikut belajar militer di sana kemudian sampai bertahun-tahun itu dasarnya adalah, dasar utamanya adalah dasar Jiyad. Kita baru mendapatkan sebuah rilis survei. Survei itu menunjukkan bahwa sekitar sembilanan persen atau di bawah sepuluh persen orang yang simpatik atau mendukung ISIS. Selebihnya artinya di atas sembilan puluh persen tidak mendukung ISIS atau teguh pada NKRI dan setia pada Pancasila. Angka di bawah sepuluh persen yang simpatik atau mendukung ISIS ini menurut Anda angka yang kecil dan tidak perlu dicemaskan atau sesungguhnya justru memiliki potensi kerisauan yang luar biasa untuk Anda? Persentase itu tidak penting. Teroris atau orang yang punya pemahaman terorisme itu sedikit atau banyak itu mereka tetap akan terus melakukan gerakan dan menyebarkan pemahamannya. Anda sepakat gak radikal dulu, teroris kemudian? Kalau istilah, istilah radikal, kemudian ekstrimis, ekstrim, kemudian teroris itu tidak jauh beda. Hanya teroris ketika dia ini terlibat melakukan aksi, aksi radikal itu. Nah kalau yang marah di Indonesia yang juga saya terlibat di situ adalah aksi pengeboman. Jadi sebetulnya tidak berbeda jauh. Makanya ketika ada yang masih meragukan bahwa tidak ada teroris, pemboman yang ada di Indonesia atau di beberapa daerah di Indonesia merupakan rekayasa, apakah ini sesungguhnya semakin melanggengkan upaya-upaya dan tinggalan terorisme atau bagaimana? Kalau buat teroris itu adalah ruang, itu adalah angin, itu adalah kesempatan buat mereka dan mengembirakan mereka. Karena apa? Setiap nanti ada komentar, terus itu misalkan, oh ini karena kedoliman polisi, sehingga ada teroris seperti ini. Itu teroris kipas-kipas begini, karena berarti dibantu oleh media atau oleh komentator itu. Tapi kalau buat saya pribadi yang ingin deradikalisasi, ingin teror ini berhenti, ingin mencegah teror, ingin menanggulangi teror, saya kecewa. Ketika masyarakat itu tidak tahu faktanya tentang terorisme atau teroris, itu sulit sekali kami ajak bersama-sama atau kita ajak bersama-sama untuk deradikalisasi. Deradikalisasi, pengfaktanya saya tidak tahu apalagi bagaimana bisa diajak untuk menanggulangi dan mencegah terorisme. Anda juga termasuk kecewa tidak kalau ada pernyataan elit politik yang mengatakan tidak ada radikalisme di Indonesia? Kecewa. Karena apa? Menanggulangi dan mencegah terorisme itu harus semua lapisan masyarakat terlibat. Tidak hanya saya sebagai mantan teroris yang tobat. Tidak cukup banyak organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah sama NU, tidak cukup. Semuanya harus terlibat. Misalkan kita memiliki satu kesamaan identifikasi ketika seorang ini sudah memiliki paham radikalisme dan kemudian bisa memiliki potensi bergabung atau ikut dalam kelompok-kelompok teror. Adakah satu identifikasi universal yang bisa kita pegang sebagai identifikasi? Ini untuk membedakan itu, kalau namanya teroris itu bisa berpenampilan secara dohir atau fisik itu ganti-ganti. Mungkin hari ini bisa bersinggot, besok jenggotnya dicukur. Atau mungkin hari ini pakaian ala muslim, besok pakaian ala non-muslim atau ala barat, bisa saja. Yang membedakan, yang signifikan adalah ketiga sukaan mereka terhadap penguasa atau pemerintah yang tidak memperlakukan syariat Islam secara menyeluruh. Jadi ada paham universal seperti itu? Iya. Yang secara general, secara umum? Iya, secara umum. Itu. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran. Pemikirannya, pemahamannya adalah tentang jihad dalam arti perang. Itu yang tidak bisa disembunyikan dari ciri yang signifikan pada teroris. Pengalaman Anda dan tentu Anda juga cukup mengikuti apa yang terjadi belakangan ini. Sebenarnya, berapa lama sih yang dibutuhkan oleh remaja atau usia-usia muda lainnya untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Tidak lama? Tidak lama. Nah, kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya dua jam. Dua jam Anda bisa mampu memprovokasi untuk bergabung dengan Anda? Memprovokasi sampai siap bunuh diri. Dua jam? Iya. Apa yang Anda katakan? Yang saya katakan adalah jihad. Yaitu syariat jihad atau perintah Allah. Dalam bentuk jihad, dalam bentuk jihad, dalam artian perang, keutamaan ketuk keutamaannya jihad, kemudian hasil atau kesudahan daripada jihad itu sendiri yaitu mati syahir. Nah, tapi mohon maaf, sampai sekarang ini saya belum pernah merekrut orang, kemudian saya suruh bunuh diri, belum pernah. Dan insya Allah tidak akan. Jadi jangan kita artikan itu membujuk seperti kita membujuk anak-anak pakai permain, bukan. Tetapi tadi kita sampaikan, karena apa orang yang ikut dalam jaringan ini, baik yang afiliasinya ke Al-Qaeda ataupun ke ISIS itu mayoritas sudah punya basic. Basic apa itu? Basic tentang jihad. Nah, makanya kalau sampai ikuti kan yang bunuh diri kan ada juga yang dari pesantren atau mayoritas pengikutnya dari pesantren. Kalian punya basic. Basic tentang apa? Tentang masalah jihad. Ketika punya basic masalah jihad ini tinggal diarakan. Itu. Jadi basic secara jihad yang dari Al-Quran sama Sunnah itu tinggal dipoles, dipilokkan. Contohnya, jihad itu sebetulnya di medan perang. Kita perang, ada musuh, tetapi dipilokkan. Ketika misalnya ada terpidana teroris yang sudah sempat keluar, tapi kemudian terlibat dalam kegiatan teror lainnya. Menurut Anda, apa yang salah padahal sudah pernah dipenjara, dua kali dipenjara, tapi itu pun tidak membuat mereka jerah dengan terorisme? Apakah Anda ingin mengatakan ada yang tidak optimal dengan deradikalisasi yang terjadi? Banyak faktor. Kenapa orang yang sudah ditangkap, masih belum sadar, itu banyak faktor. Artinya diantaranya adalah faktor ketiga di dalam penjara ini masih berhubungan sama kawan-kawannya yang semuat pemikiran. Kalau berhubungan dengan saya, kalau berhubungan dengan saya yang sudah menyadari kesalahan, sudah tobat dari aksi teror, itu insya Allah akan ikut saya. Anda cukup khawatir nggak bahwa ISIS bisa mendapat tempat di Indonesia? Kalau kekhawatiran ada, cuma kan begini, kalau saya nggak begitu khawatir, Kong saya sudah jadi teroris, ISIS baru muncul. Tapi yang saya khawatirkan ini umat secara umum. Terpengaruhnya umat untuk memiliki pemikiran ISIS ini. Menurut saya bahaya. Ketika di Irak dan Suria mengumumkan, memproklamirkan sebagai IS atau IS, Islamic State atau khilafah Islamnya, mereka memutuskan bahwa seluruh umat Islam harus berbahaya ke sana. Siapa dari umat Islam yang tidak, maka statusnya kalau sudah tahu berarti murtad. Keluar dari Islam berarti kafir. Ini membahayakan. Membahayakan nggak kalau misalnya ada tokoh juga yang mengatakan ISIS adalah sahabat kita? Ya bahaya juga, sahabat dalam artian apa? Karena pernyataan-pernyataan yang seperti itu nanti akan membuat rancu di masyarakat. Menurut saya dalam masalah deradikalisasi itu masyarakat harus tahu secara fakta, secara faktual dan lain sebagainya. Jadi misalnya kalau kita lihat di sosial media gitu ada ceramah-ceramah yang membakar, yang dengan mudah mengkafir-kafirkan orang. Sangat potensi dan menurut saya harus ada hukum yang, apa istilahnya, harus ada hukum yang menjerat itu. Karena apa, seteroris apapun atau sekuat apapun orang itu mesti takut dengan hukum. Contohnya misalkan saya sekarang, saya ceramah misalkan, orang-orang kafir, ayo kita bunuh. Nggak ada hukum. Saya enak saja. Nah yang mendengarkan pun senang. Karena nggak ada hukum, ayo kita ngikuti selamanya Ustadz ini. Begitu, kan dia berbahaya lah jelas. Katakanlah kemudian pimpinan-pimpinan top dari JI sudah tidak ada. Tapi apakah potensi, meskipun berbeda paham, dan kemudian jemaah Islam yang juga dikatakan sudah mulai melemah, apakah kita tetap perlu merasa khawatir? Ketika dengar pengeboman atau terjadi pengeboman yang dilakukan oleh kami, orang-orang JI itu, masyarakat supaya tahu bahwa itu adalah oknum JI, bukan program JI. Kami menurut saya dan menurut kami, alumni Afganistan dan Filipin itu tidak kurang dari 400-an orang. Itu hingga sekarang ini yang terlibat pengeboman baru 10 orang. Yang 390 orang semuanya tidak setuju dengan aksi-aksinya seperti itu. Berapa banyak sih sesungguhnya sel-sel yang bisa dibangun sebagai dari kelompok-kelompok yang bisa melakukan teror ini? Di Indonesia ini paling tidak ada dua kiblat atau afiliasi. Yang satu afiliasinya ke Al-Qaeda, yang kedua afiliasinya ke ISIS. Nah, karena dua afiliasi ini tentunya kalau pandangan saya sebagai yang pernah di dalamnya tentunya banyak dan besar. Tetapi kalau dibandingkan dengan 170 juta umat Islam ya kecil, atau 250 juta rakyat Indonesia ya kecil. Tetapi jangan sampai kita pernah meremehkan. Artinya bahwa seperti sekarang ini, deradikalisasi yang kami lakukan. Orang yang tidak tahu peta terorisme di Indonesia mesti akan mencibir. Apa yang dilakukan pemerintah tidak berhasil dalam deradikalisasi? Itu orang yang tidak tahu peta terorisme di Indonesia. Kalau yang saya tahu, saya bersyukur. Karena apa? Teroris di Indonesia ini banyak. Yang paham ya maksudnya? Paham teroris di Indonesia itu banyak. Tetapi kalau aksinya hanya seperti itu, makanya harus tetap kita syukuri. Dan kita harus tetap berkomitmen semuanya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan. Karena semuanya itu dimulai dari paham yang salah. Iya. Itu. Makanya itu. Kenapa kok saya ngotot seperti ini, deradikalisasi? Karena apa saya sebagai orang Islam yang menjunjung tinggi jihad, yang menjunjung tinggi negara Islam, saya dirugikan. Kenapa dirugikan? Karena akhirnya umat ini, apalagi umat non-muslim, umat Islam saja pobi terhadap jihad. Benar gak? Kemudian pobi terhadap negara Islam. Karena apa disuguhkan jihad itu seperti itu? Sehingga akhirnya orang pobi. Padahal sebetulnya jihad itu tujuannya apa? Untuk menjaga nyawamu orang sebetulnya. Jihad sendiri itu untuk menjaga nyawa orang supaya gak sia-sia dimatikan oleh sesuatu kekuasaan atau ketoliman. Jadi saya merasa dirugikan. Kenapa saya ngotot deradikalisasi sampai saya dicibir oleh kawan-kawan. Kamu deradikalisasi berarti kamu ini di jihadisasi. Saya banta mau pakai nama apapun silahkan. Yang jelas saya ingin mencegah supaya generasi ini tidak salah dalam melakukan jihad.